Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada ya Di sempatan saat ini kita berjumpa lagi Bersama Danendra Channel disini ya Tentunya di koleksi cantik, unik dan menarik Apalagi kalau bukan uang kuno Indonesia Baik sahabatku ya di sempatan saat ini Saya belum review yang namanya uang kuno ya sahabatku ya Karena apa ini ada aktivitas ya Aktivitas sehari-hari mencari sesuap nasi Bertani, buruh Oke sahabatku ya disini apa ya Di sawah ini Ini banyak fenomena yang berkaitan dengan uang kuno sahabatku ya Seperti halnya pernah kita bahas di beberapa konten saya Itu yang namanya uang kuno itu Sering menggambarkan yang namanya persawahan sahabatku Ada sawah, itu banyak digambar Bahkan seperti yang kita review kemarin di uang seribu Uang seribu di Ponegoro Itu juga bergambarkan sawah dan pembajaknya ya Ada sapi yang membajak sawah Juga di uang seri sadang pangan juga ya Sebenarnya banyak sekali ya Yang namanya uang kuno Bergambarkan persawahan sahabatku Baik sahabatku tidak lupa ya untuk saat ini Tentunya masih di pembahasan uang kuno Karena apa ya sahabatku di tempat ini Ini adalah daerah persawahan sahabatku ya Saya barusan tadi Menggambarkan aktivitas sehari-hari macul sahabatku ya Ini seperti yang saya tunjukkan disini sahabatku ya Coba kita tunjukkan dulu Wah agak silau sahabatku Di daerah sini sahabatku ya Wah kok silau sahabatku Di daerah sini Ini ceritanya dulu ya Dulu disini aja biar enak Dulu di daerah sini Di sawah ini ya Tepatnya di sebelah sana itu Di sebelah sana Gak begitu jauh itu Pernah diketemukan yang namanya Beberapa kepingan uang kuno sahabatku Bukan beberapa tapi banyak katanya itu Menurut cerita Karena maklum saya bukan orang sini sahabatku Bukan orang litar Hasilnya saya malang Jadi pernah diketemukan di daerah sana itu Waktu itu Ada kalau gak salah itu ceritanya itu Ada satu komplong ya Satu komplong Itu seperti biskuit lah istilahnya Itu ada uang kuno kepingan Uang kuno sahabatku Tapi waktu itu belum mengerti Yang punya uang kuno Akhirnya dijual ke Tukang rosok sahabatku ya Sangat Sangat Aduh Eman sekali Jadi di daerah sini sahabatku ya Ini termasuk ini Pada zaman dahulu Ini lahar gunung kelot Lewat sini juga sahabatku Jadi kemungkinan besar itu Waktu masa penjajahan itu Ada yang menimbul Atau entah Dari atas ya Dan satu kilo dari sini sahabatku Satu kilo setengah lah katakan Satu kilo setengah disini Disana ada Sebuah candi sahabatku Makanya di daerah sini Desa ini dinamakan candi rejo Sahabatku Itu ada candi disana Kalau teman-teman ingin bermain disini Ada candi Candi peninggalan dari majapahit Karena teksturnya masih dari batu batah Batu batah itu rata-rata dari majapahit Loh kenapa kok sampai ke mbak candi Ingat Bahwasannya candi itu tergambar juga di uang kuno Sahabatku ya Uang lama kita Ada di pecahan 10 ribu yang terbaru 10 ribu Hamungku Buwono itu Di baliknya berkembaran candi Barut Budur Juga di uang pecahan 10 ribu kartini Itu juga ada candi juga Bahkan sampai di uang nyangku Pasal penjajahan Jepang Itu ada di 10 rupiah ya Gambar kartu kaca itu Di baliknya juga gambar Yang namanya candi Kita telusur candi banyak tergambar disitu Bahkan di seri gamelan itu berkembaran candi Prabanan Jadi memang sengaja uang Indonesia itu Mengangkat budaya kita ya Budaya kita biar dikenal dunia Jadi buat sahabat-sahabat Tidak salah ya Kalau kita ini sebagai konten kreator Kita menunjukkan bahwa budaya kita itu Bisa dikenal dunia Sahabatku ya Dan disini sahabatku ya Persawani Sangat idah banget sahabatku Mungkin teman-teman yang Ngasar keblitar Hubungi saya Kita bisa lah main-main disini Nih sahabatku Wah Nih Nih saya dicakro Sahabatku Cakro Hubuk Istirahat sahabatku Nanti habis ini melanjutkan kembali Yang namanya aktivitas Baik sahabatku ya Kiranya cukup sekian ya Untuk video kali ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Dan kata-kata yang kurang berkenaan Tentu masih Dan Nendra Channel Dan Nendra Channel Masih mengupas yang namanya Uang kuno Indonesia Sahabatku ya Oke sahabatku Kiranya cukup sekian Mohon maaf bila ada kekurangan Salam hormat selalu Salam damai selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.